Intro Seorang balita usia 4 tahun hilang terseret ombak pantai selatan Kepolisian Reso Jember tembak mati pelaku pencurian hewan ternak Menikmati beragam kopi nusantara di kampung Kopi Bondowoso Selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Selain tiga informasi tadi sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jember hari ini Selamat 30 menit ke depan Saya Anggawi Sudawan inilah Kompas Jember selengkapnya Saudara kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama Hari terakhir libur panjang membawa duka bagi satu keluarga di Kabupaten Jember Mereka tersapu ombak saat sedang duduk di pinggiran pantai pada 16 Juli 2017 Empat orang berhasil diselamatkan namun seorang balita berusia 4 tahun hilang tergulung ombak Pantai wisata payangan desa Sumber Rejo kecamatan Ambuli Jember kembali memakan korban Lima orang sekeluarga yakni bapak, ibu dan tiga orang anak dari desa setempat Tersapu ombak saat sedang bersantai di bibir pantai Timsar yang berada di lokasi saat kejadian dan mengetahui peristiwa tersebut Langsung berusaha menyelamatkan mereka Namun as seorang balita berusia 4 tahun atas nama Kenji Tidak dapat diselamatkan, hilang terbawa ombak Sedangkan ibu, bapak dan kedua saudaranya berhasil diselamatkan Di mana ada satu keluarga, seorang ayah, ibu dan tiga anaknya Lagi santai di bibir pantai Pada saat nyantai tanpa tergugah ombak besar datang dan menyapu seluruh keluarga itu Waktu itu mandi atau bagaimana? Tidak mandi, dia lagi menikmati panorama alam saja Lagi melihat tahu, tanpa disadari Dia tidak tahu kondisi ombak Ombak pada waktu itu besar, langsung disapu Wisatawan? Wisatawan, pengunjung dari Desa Sumberjo, Kecamatan Namun Warga dan wisatawan diminta untuk waspada saat berada di pantai payangan Dan dilarang berenang di pantai tersebut Karena gelombang laut sangat tinggi hingga mencapai 3 meter Tim Sar Gabungan melakukan upaya pencarian terhadap tubuh balita yang hilang tersapu ombak pantai payangan Kabupaten Jember pada 17 Juli 2017 Upaya pencarian dilakukan hingga tubuh balita berusia 4 tahun tersebut ditemukan dalam waktu 1 minggu Tim Sar Gabungan dari Basarnas, Satpol Air dan Sar Swadaya Warga melakukan upaya pencarian terhadap tubuh Kenji, balita berusia 4 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu Jember yang hilang tersapu ombak di pantai payangan Upaya pencarian dilakukan di bibir pantai dengan perahu karet dan juga dilepas pantai dengan menggunakan beberapa perahu nelayan Kondisi cuaca yang cukup bersahabat memungkinkan tim Sar untuk melakukan pencarian hingga ke tengah laut Untuk pencarian, kita akan menggunakan 2 perahu kapal dan nanti rekan-rekan dari Sarimba Laut akan melakukan penyelaman Sejumlah keluarga korban dibantu nelayan setempat juga membantu proses pencarian tubuh korban Dengan menyisir garis pantai Para penyelam tradisional dari nelayan setempat juga bersiap-siap jika dibutuhkan Ya banyak sudah upaya kan mulai kemarin sudah banyak kita terjun minta tolong sama nelayan Juga sama termasuk merakyat yang ada di payangan sini sudah digerahkan semua Banyak menyisiran pantai, kita keliling, kita keliling pantai bergantian gitu mas Dari mana saja Pak? Mulai dari payangan sampai watu uloh, terus tanggaan, papuma Keluarga berharap tubuh korban dapat segera ditemukan baik dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal Beralih ke sorotan utama lainnya saudara Memasuki hari pertama sekolah tahun ajaran baru seorang siswi di Kabupaten Banyuwangi Ditolak pihak sekolah karena tidak memakai jilbab Korban ditemani kedua orang tuanya langsung melapor tindakan diskriminatif tersebut ke Bupati Memasuki hari pertama sekolah Yanima Suwandina Alfa, warga kecamatan Genteng Banyuwangi harus menelan pil pahit Siswi yang baru lulus sekolah dasar dan mendaftar ke sekolah menengah pertama negeri tiga genteng Banyuwangi ini Ditolak pihak sekolah karena tidak memakai jilbab Orang tua siswi menilai sekolah negeri seharusnya tidak menerapkan pakaian tertentu dari agama tertentu Dan menerima seluruh siswa dengan latar belakang agama apapun Kronologi hari pada hari Jumat itu kami kan harus daftar ulang kan sana Daftar ulang ternyata pas mau bayar ini uang seragam Kita ngomong loh kalau yang non muslim apa harus pakai jilbab juga Harus beli jilbab juga Karena kecewa korban akhirnya mencabut berkas pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah negeri lainnya Sudah nangis gak kemarin waktu ditolak? Ya Kamu ikuti yang online itu pendaftaran online? Ya Agak kecewa ya waktu dinyatakan kamu boleh masuk ke SMP tidak? Ya Padahal sempat sebelumnya masuk ya? Ya Terus ditolak karena apa? Harus mengikuti peraturan itu untuk berhijab dan saya gak bisa mentah hatinya Karena kan muslim gitu? Ya Dengan didampingi kedua orang tuanya, korban melaporkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiga Genteng yang menerapkan aturan wajib berjilbab kepada seluruh siswa tanpa melihat latar belakang agama Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan mengancam toleransi antarumat beragama di Banyuwangi Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengaku kaget dan marah begitu mendengar informasi bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiga Kecamatan Genteng menolak calon siswi non-muslim yang tidak menggunakan jilbab Bupati Anas meminta Kepala Dinas Pendidikan Daerah Setempat untuk membatalkan aturan wajib berjilbab untuk semua siswa yang diterapkan berdasarkan inisiatif Kepala SMPN Tiga Genteng dan memberikan sanksi tegas serta evaluasi kepada Kepala Sekolah tersebut Penerapan aturan tersebut dinilai sangat salah karena diberlakukan tanpa melihat latar belakang agama siswa Jika dipiarkan, hal ini dapat mengancam harmonisasi antarumat beragama di Banyuwangi Nanti kita cek ini cerobohnya di petugas PPDP-nya atau di aturan sekolahnya Karena di teknis nanti biar Pak Suli Tapi saya sebagai Bupati, sebagai wakil dari pemerintah pusat di Kabupaten ini tidak boleh Apalagi Banyuwangi ini selama ini kan sudah tidak ada masalah Hubungan antarumat beragama sudah sangat baik Kita dapat harmoni uat, ini jangan sampai hanya karena satu orang ini jadi masalah Maka kita langsung cepat untuk melakukan tindakan Kemarin juga langsung kita batalkan, kira-kira gitu ya Sanksi kepada kepala sekolah? Ya, nanti kalau perlu sampai kita lakukan penggantian Nanti biar dia falosi oleh Pak Suli Pemerintah setempat juga meminta maaf kepada siswi dan orang tuanya Atas perlakuan diskriminatif tersebut Pemerintah berjanji hal tersebut tidak akan terjadi lagi Tim Liputan Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur Beralih ke sorotan lainnya saudara Ribuan nelayan Kabupaten Banyuwangi berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada 17 Juli 2017 Dalam aksinya nelayan menuntut penghapusan peraturan menteri yang melarang penangkapan benur karena dianggap merugikan nelayan Dengan melakukan aksi long march, ribuan nelayan dari kejamatan pesanggaran dan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ini Mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Mereka menuntut penghapusan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016 Tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan karena dinilai merugikan nelayan Sebelumnya nelayan mengaku bebas menangkap benur atau bayi lobster dengan penghasilan yang mencukupi Namun setelah ada larangan tersebut, mereka tak lagi memiliki penghasilan pasti dan terpaksa beralih menjadi nelayan ikan Sudah seringkali ditangkap, sudah seringkali muncul di media Sesara nelayan ikan, ikan sekarang di sekitar Pulau Jawa sudah sangat tipis Seringkali menelayan, sering merugi biaya operasional Terus alternatif lain untuk nelayan bisa hidup, bisa makan, biaya anak sekolah itu menangkap benur Sedangkan benur tidak bisa diperdagangkan, bisa dipercobelikan Itu aturan yang susi Karena 1 on, 2 on ke bawah tidak bisa di ekspor Kenaikan harga garam yang terjadi beberapa bulan terakhir Membuat pengusaha kulit di Kabupaten Lumajang merugi dan terancam gulung tikar Hal ini dikarenakan biaya produksi pengolahan kulit yang menggunakan garam juga meningkat tajam Pabrik penyama kulit di Desa Nogosari, Kabupaten Lumajang mengeluh dengan naiknya harga garam yang mencapai 5.000 rupiah per kilogramnya Padahal sebelumnya hanya 500 rupiah Kenaikan ini membuat pengusaha kulit merugi dan terancam gulung tikar Karena proses pengasaman kulit harus menggunakan garam yang banyak sehingga tak mudah busuk dan rusak Untuk menghindari kerugian besar, pihak pabrik terpaksa mengurangi garam dalam proses pengasaman sehingga kualitas kulit menurun Dalam proses penyamakan, satu kulit seharusnya membutuhkan 2 kilogram garam Namun karena mahal, pengusaha kulit mengurangi penggunaan garam Di Jawa Timur sendiri ada ratusan pabrik kulit yang membutuhkan garam Jika harganya masih mahal, maka banyak pabrik kulit terancam gulung tikar Pengusaha kulit berharap pemerintah turun tangan agar harga garam kembali normal Kepolisian Resort Jember tembak mati pelaku pencurian hewan ternak Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!